Jelas penyidik yang tahu dan memang yang menitipkan adalah NM, ya sebagai orang tuanya. Berarti sudah persekulian penulisannya? Pasti. Ya, jadi orang tuanya sudah menyetujui untuk kemarin sudah dilayangkan surat pemanggilan resmi dari penyidik Morris Metro Jakarta Selatan. Hari ini unsur dimintai keterangan. Berarti statusnya masih tetap di penyidikan ya? Ya, penyidikan. Jadi hari Selasa, kita juga dari penyidik sudah melayangkan surat pemanggilan resmi kepada siapa-siapa saja yang diajukan oleh dari VIA yang saksi-saksinya kita sudah undang sebut. Fadel Ketar-Ketir, hari ini Laura Mirzani, Putri Nikita Mirzani diperiksa sebagai saksi kunci dari laporan. Nikita Mirzani atas perbuatan tidak senonok. Fadel kepada Laura Mirzani. Dia, Laura, ditemani oleh kakak Nikita Mirzani karena Nikita berhalangan. Seputing. Kemarin sudah dilayangkan surat pemanggilan resmi dari penyidik Morris Metro Jakarta Selatan. Hari ini unsur dimintai keterangan. Berarti statusnya masih tetap di penyidikan ya? Ya, penyidikan. Dan sudah berlaku utara kan? Belum. Oh, belum ya? Belum. Kenapa mencari-cari? Ya, itu yang penyidik ya. Itu WN yang penyidik. Nanti setelah kita, ini pasti kita update. Sesudah Rumi ini, apakah akan ada pengisian saksi lain? Ya, saksi-saksi lain, nanti kita update kembali. Nah, kemarin ini kan sempat ada pemeriksaan terhadap dokter, Bu, ya? Yang juga melakukan Rantex Arbortus, ya? Malah, Bu. Belum. Oh, belum ya? Belum. Itu yang disumitusnya, ya, Bu? Ya, itu kemarin sudah dimintain keterangan, tapi semua sudah dikumpulkan di penyidik. Jadi belum ada update hasil dari keterangan saksi dokter itu, Bu, ya? Ya, itu di penyidik sudah dikumpulkan. Ibu, tadi Loli pakai baju apa, Bu, dan untuk kondisinya, semuka, 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 semuka? Ya, seperti biasa, ya. Memang untuk LM cantik, ya, terlihat, kemudian ceria. Berhijak? Berhijak. Jadi saksi terlapor, ya, Bu, ya? Ya, untuk LFC terlapor. Sudah disiapkan oleh penyidik, tetap ikat emang, Bu. Nanti setelah kita layankan surat resmi, pasti kita upload, ya, untuk VA sendiri. Artinya, waktunya hanya hari ini aja diberikan, nanti akan ada lagi pembicaraan juga, ya? Jika memang penyidik perlu, dengan keterangan, pasti kita panggil kembali. Setelah ini, apakah nanti fadal akan juga dijadwalkan untuk pemeriksaan kembali, Bu? Dijadwalkan, ya. Jadi tanggal hari masih di penyidik. Jika memang sudah dilayankan surat resmi, pasti kita update, ya. Unti ada apa? Kemungkinan order dikonfrontir dengan Laura, Unti? Oh, itu WW6 dari penyidik. Ya, WW6 dari penyidik. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Esok baru dijadwalkan, sebagaimana disampaikan oleh AKBP Nurma, Kabit Humas Polos Metro Jakarta Selatan, dijadwalkan untuk pemeriksaan saksi dari pihak Fadel Bajide, termasuk juga saksi yang akan diperiksa via Zoom, yakni saksi dari luar negeri yang telah diajukan oleh pihak Fadel Bajide, yang ternyata blunder tidak menguntungkan bagi kesaksiannya. karena via live dia sudah mengungkapkan kenyataan hamid dunia Loli dengan Fadel Bajide, sesuatu yang menarik. Lalu bagaimana? Kata Rasma. Makanya, kami menunggu pengakuan dari Loli yang didukung oleh Fadel Bajide, dan kami akan menunggu penjelasan dari Juliana, kemudian Ngeda, kemudian Lofes, bagaimana setelah pengetahuan mereka, Loli itu ketika berpacaran di lukis, sudah tunggu saja umur 18 tahun, nikahkan mereka, itu saja kalau saya, kalau syarat dari saya. Jadi itu perkara semua, itu omong kosong. Pergi lagi fuck lagi dengan Fadel ya, jelas hamil. Iya, sampai tiga bulan. Fadel kenal sama Loli di rumah saya, Loli di rumah saya sudah, kita sudah tidak ketemu A, masih ketemu Alex di percaraan dengan Fadel ya. Sampai saat ini, Laura Misani masih diperiksa, ditemani dengan omnya, Edwin, kakak dari Nikita Mirzani, karena Nikita Mirzani sendiri berhalangan, syuting di daerah, Yogyakarta. Sedangkan untuk esok adalah, saksi-saksi yang akan, diperiksa. Termasuk juga, Mama Eda, yang pernah, memberikan statement yang cukup mencengahkan, tidak menguntungkan bagi Fadel Bajide, karena dianggap blundung. Hal tersebut, tentu membuat Arasman juga, nantinya akan kelimpungan, dimana Mama Eda pernah menyampaikan, statementnya saat live, hal itu, cukup menarik, yang menyampaikan, bahwa Laura Misani, putri Nikita Mirzani, hamidun, dengan F.A. yang diduga adalah, Fadel Bajide, secara gampang, dijelaskan. Tentu, hal tersebut, juga akan didukung, oleh, Laura Misani, yang akan memberikan, yang akan memberikan, sesuatu, paparan, statement, yang, nyata, yang benar, apa yang terjadi, antara dirinya, dengan Fadel Bajide, yang selama ini, diduga, dipungkiri, ya, Fadel tidak, mau, mengakuinya, tentu, sesuatu, yang cukup menarik, dalam pemeriksaan ini, dimana, Mami Eda, mengakuinya, namun, Fadel menolaknya, padahal, ini adalah, saksinya, dan khusus, untuk, M.E ini, Mami Eda ini, akan diperiksa, via Zoom, karena ada, di luar negeri, cukup menarik, dan cukup, membuat, kita menunggu, bagaimana, jalan, dan proses, pemeriksaan, kali ini, karena, sebentar lagi, setelah, para saksi-saksi, yang telah, diajukan, oleh, pihak, Fadel Bajide, baru, nantinya, Fadel, apakah, nantinya, Fadel, dalam kewaswasannya, hari ini, saat, Laura, diperiksa, akan, segera, ditetapkan, menjadi, tersangka, ketika, alat bukti, dirasa, telah cukup, itu, sudah, menjadi, tanda tanya, dan rasa, penasaran, yang selalu, ditanyakan, baik, kepada, Humas, Pol, Respetro, Jakarta Selatan, ataupun, kepada, pihak, Nikita Mirzani, sebagai, pelapor, di, kasus ini, melihat, Nikita, begitu, yakin, bersama, kuasa hukumnya, kita pun, tentunya, sudah, bisa, menembak, jalannya, cerita, bagaimana, nanti, ending, dari, laporan, Nikita Mirzani, kepada, Fadel, Bajidi, siapakah, yang akan, ditetapkan, tersangka, kita, tunggu, di, penghujung, tahun, ini, bagaimana, menurut kalian guys, jangan lupa, kasih komentar, like, dan, masukkan, agar, tambah, seru, keuangan, mereka, berdua, yang, so, selalu, akan, kita, sajikan, kabar, terbaru, terupdate, tentang, selebriti, tanah air, dan, mancanegara, yang, bakal, bikin, kita, semua happy, senang, dan, update akan, kabar berita terbaru, tentang, mereka, tentunya, oke, itu saja, kabar dari kami, jangan lupa, like, komen, dan, subscribe, terima kasih telah menonton, yuk, bye-bye,